Si Unyil, yuk kita kemon Halo semuanya, saya Hani Ini dia yang ditunggu-tunggu, sudah penasaran kan? Yuk kita kemon Dalam kesempatan ini saya akan memberitahu sedikit nih tentang proses pengejaan untuk VO Kalau di rumah tuh, biasanya saya cuma menggunakan kotak karton kayak gini Yang ditambahin busa untuk meredam suara biar nggak feedback aja Nah terus ada laptop, ada sound card juga Sama microphone Terus sama headphone untuk mengontrol suara Sekarang kita lihat proses pengejaannya Oh iya, sebelumnya kita perlu mendownload materi yang bakal kita VO ya Sebentar Episodenya hari raya Dalam dulu Nah kayak gini Nah setelah itu Kita masuk ke Daunnya Aku pakai audio editor Audacity Nah kayak gini Ini maskarnya Kita pakai headphonenya Nah kemudian proses recording Yeay, sotonya tinggal dimakan nih Gak repot-repot masak deh Hehehe Ya po IP, udah bisa belanja online sekarang Hehehe, loh po, memangnya po IP mesennya kemana po? Eh yaudah yaudah, kita ke tempat pembuatannya aja ya po Jadi nanti po IP tau tuh, mesti mesennya kemana Setelah semuanya selesai, kemudian kita bisa mengirimnya melalui email Tapi kadang-kadang kalau lagi di luar aku gak pakai alat-alat ini Karena terlalu ribet kan Jadi aku pakai handphone Nah di handphone itu aku pakai aplikasi Yang namanya Hokusai 2 Kayak gini Hokusai 2 Nah itu Hokusai 2 yang ada gambar headphone-nya Itu Aku pakai itu Terus Tetap pakai headphone juga Dicolok gini aja Tetap pakai Apa Boot Yang kedap Pokoknya supaya noise dari luar tuh gak masuk Tinggal record Record Selesai Terus Sama Kadang saya edit dulu Kemudian kirim lewat email juga Ya Itu Proses Di balik layar Pembuatan VO Untuk program Laptop Siunil Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Untuk saksikan Laptop Siunil Setiap Semin Sampai Jumat Jam 12 Hanya di trans Dadah Sampai jumpa Mantap betul Jangan lupa Tentas Terima kasih sudah menonton Terima kasih.